Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang fungsi Anda Di antaranya fungsi Anda disini untuk Memanggil ketika selat 5 waktu Tiba saatnya Tapi di tempat saya itu Ada yang menggunakan andan Tidak untuk mengambil sholat Di antaranya satu Ketika memasukkan mayit Di dalam Yang lehat itu di Adani Yang kedua Ketika orang akan pergi haji Berantar dari rumah itu juga Di adani Mau ke naik bis mana? Ya Berantar dari rumah Berantar dari rumah itu Luar rumah itu diadani dulu Terus Kalau ada angin besar Atau angin ribut Itu juga diadani Itu bagaimana Ada tentunya atau tidak Yang kedua Yang kedua Sebelum kita mengucapkan Lakukan adan Itu kebanyakan yang saya dengar Di tempat saya itu Apa namanya Membaca sholat Baru adan Baru adan Itu Di antaranya Adan-antar yang ada di dalam saya Itu bagaimana Terus yang ketiga Menjawab adan Subuh Ketika Asolah kufal Itu tadi belum Dijelaskan Itu jawabannya bagaimana Yang Yang Sampai Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atas Perkanyaan yang disampaikan Terus Semuanya kita ketahui Masalah Ibadah ini Ini Tidak Kita laksanakan Melainkan Karena Kita melihat Contoh Dari Nabi Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebab Tidak kita Bungkiri Bahwa Agama kita ini Siapa yang bawa Rasulullah Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa yang pertama Kali mengamarkan Agama ini Dan Memperoleh Rekomendasi Dari Allah R.A Membara Tuhan Para sahabat Rasulullah Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan siapakah Belumannya yang selamat Dari 73 Kelompok Yang keluar dari Apa itu Yang semuanya masuk neraka Kecuali satu Itu Mereka orang-orang yang Berpegang bukur Dengan apa yang Aku dan sahabatku Kerjakan Jadi Kalau kita ingin selamat Dan pasti Jamilannya selamat Pokoknya Melu Oposeng Dilakoni Nabi Kalau sahabat Ini selamat Kira-kira gitu gak Logikanya Lawang agama ini Mereka yang 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 Apa yang Bawa Nabi selamat Diamatkan bersama Para sahabat Tapi kalau Beneran sesudahnya itu Ada jaminan gak Jaminannya apa Kalau ikut mereka Jamin selamat Yang karena PDW Gimana Apalagi Kalau membuat Buat Cara Cara Benibadah sendiri Yang tidak ada Contoh dari mereka Kira-kira Selamat gak Kalau seperti itu Logika dulu aja Berarti Kata Ibn Mas Radulahu ta'anhu Ittabi'u Walatabdadiru Fakat gufidum Kalian itu Wis meluawai Meluawai Ojo Neneng-nenengke Wis cukup Istana aja Sempurna Tenggak sempurna Gak butuh tambahan Gak butuh pengu Ini prinsip Yang harus kita Pahami dulu Bahwa Kita dalam Berhibadah itu Harus Lepas contoh Nabi Sallallahu 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 Ini Karena Nabi Juga mengatakan Siapa beramal Gak ada contoh Dari kami Ditolak Itu prinsip dulu Harus kita paham Terus sekarang Mengajuk pada pertanyaan Bapak tadi Gimana Macam-macam Adhan Adhan ketika Masukkan Mayit Yang lahat Adhan ketika Mau berangkatkan Ibadah Haji Adhan ketika Ada angin Atau Apa yang Kencang gitu Tok Ini pertama Nabi Ngadakan gak Dua Sahabat Ngadakan gak Kalau iya Kita ikut Tapi nak Kalau enggak Nah terus B Kalau nabi aja Enggak Sahabat juga Enggak Kita ikut siapa Kalau itu Ikut si A Ikut si B Apakah ada jaminan Gitu loh Apakah ada jaminan Jaminan itu Kalau ikut nabi Dan sahabat Itu jaminannya Surga Si Rotor Mustatib Tapi kalau selain mereka Adakah jaminan Oh mereka kan pasti Orang yang berilmu Pasti mereka kan paham Loh Ditanya Berilmu Paham itu Tanya mereka Jika nambilnya Dimana Kita harus Logis gitu loh Mereka Walaupun katanya Berilmu Dan lain sebagainya Apakah nabi juga Mereka nambil Dari mana Itu loh Cek Terus cek Gitu loh Saya pernah cerita Enggak disini Tentang Apa itu Ada seseorang Yang memasukkan hadis Keutamaan Setiap surat Al-Quran itu Ada keutamanya Semua Pernah Selita disini Pernah Kita ulangi lagi Enggak apa-apa Kadang-kadang itu Dulu gak masuk Itu belum ada Kita ulangi lagi Jadi ada seorang Ahlul Hadir Yang dia itu Dalam menyeleksi Hadis Riwayat Ini untuk Untuk memberikan Contoh Terhadap Bagi Kita semuanya Jangan taklit Uang taklit Tidak kosong Jadilah orang pinter Orang yang Kritis berilmu Pengen Berilmu Kok taklit Ya pengen Uang taklit Semasa dikandani Gitu loh Kalau kita pengen Berilmu Pengen benar Ya harus kritis Masuk Yang namanya Namanya Uang taklit Kayak Kayak kerbau itu Dicocok Biarnya nanti Nurun Mau seperti itu Kita harusnya Bisa Bisa Nyari kebenaran Yang sendiri Jangan Taklit Sama manusia Kalau taklit Sama Nabi Boleh Sebab maksum Tapi kalau manusia Selain Nabi Tidak ada maksum Makanya Kita Kita Mengambil Pelajaran Dari Apa itu Caranya Para ulama dulu Dalam Crosscheck Berita Si Ahli Hanis Tadi Mendengar Dan mengetahui Ada Riwayat Katanya Ayat-ayat Al-Quran itu Disebutkan Surat ini Fahidahnya ini Surat ini Fahidahnya ini Surat ini Fahidah ini Disebutkan Fadilah Setiap surat Al-Quran Dan ada Riwayatnya Ada Riwayatnya itu Makanya Dia Cari Dia dengar itu Dari mana Oh dari Si A Di kota B Misalnya Si A Di kota Anung Dia datang Cari Saya mendengar Riwayat Dari Anda Bahwa Ayat Setiap surat-surat Al-Quran itu Ada Fahidah-fahidah Tersendiri Betul enggak Iya betul Anda mendengar Dari mana Oh dari Si B Di kota Anung Oh iya Dia cari Mencari Si B Di kota Lainnya Dia datang Dia temui Saya mendengar Dari Si A Bahwa Dia mendengar Anda Bahwa si B Ayat Surat-surat Al-Quran itu Masing-masing ada Fahidah Gini-gini Betul enggak Iya betul Cek lagi Dari mana Anda mendengar Oh dari si C Di kota Anung Dia cari Sama-sama Sampai mentoknya Ketemu sama Seorang Si Dia di suatu tempat Bersama jamaah itu Digil barang-barang Digil barang-barang Kemudian Dia ketemu orang tersebut Dia tanya Saya mendengar Dari ini Bahwa Anda Meriwayatkan hadis Yang menjelaskan Keutamaan Solat Eh Keutamaan Surat-surat Al-Quran Benarkah itu? Iya benar Itu hadis Yang saya buat sendiri Ketemu ini juga Ternyata dia buat sendiri Riwayat itu Mengingat Mengingat Masyarakatnya Kaum muslimin Di zaman orang ini Di tempat orang ini Jauh dari Quran Sehingga untuk Mengumpulkan mereka Untuk menarik Simpati mereka Dibuatlah Riwayat-riwayat Seperti itu Supaya tertarik Supaya Gelem sinau Gelem belajar Kayaknya ini Kira benar gak? Hah? Benar gak? Pada Nabi mengatakan Man'amila amaran Laysa alih amruna Fa'waradun Sokoh sing amaran Contoh sokoh Nabi Orang ditompok Ini ada contoh Dibuat sendiri kok Karena apa? Karena untuk Suatu tujuan baik Suatu tujuan muli Mulian Itu namanya Bet A Tujuannya P Tapi Rangkat contoh Dari Nabi Salah Masalah Saya bukan Mengatakan Yang Jenengan Sampaikan tadi Betah Enggak loh ya Saya cuman Mengambil Apa ini Kisah perjalanan Seorang Adul hadir Jalan Cross check Riwayat Wah Aku kira-kira Aku yang cross check Riwayat Menurutku ya Apa-apa yang pengen Betul-betul Dari mana? Oh Dari si sulan Si sulan Tanya Jenengan Biro sakit pun di Oh dari Anu katanya Nggak jelasan Katanya Pokoknya katanya Orang Yesus Setelah jelasan Ini berarti ya Masuk kita beramal Dasarnya Katanya Dengan raja Tengok Yang nggak berfahit Yang nggak berpahala Kenapa? Nggak ada Dasar Dan nabi Salah Salah Kemudian Salah logika Salah logika Terus Kalau si main Misalnya diceruk Hayal Salah Kau Yesus Salah Hayal Salah Bisa mendukung Penangan Kalau sudah tertutup Kesempatan beramal Kalau diajak Salah Salah Lagikah Ya Nalar Nggak Kalau yang mati Diajak Hayal Salah Terus Kalau ngajak Adan Kemudian Orang Salah Terus Piyek Mengajakannya Hayal Salah Demikian Tujuh Ada Amin Terus Demikian Pur Ada Apa tadi Haji Memerangkatkan Haji Apa Didekatkan Salah Ketika itu Padahal Seruanya Hayal Salah Jadi Sekali lagi Saya tidak Mengatakan Ini Benah Atau Benda Berpikir Sendiri Karena Apa-apa Prinsipnya Kita beramal Itu harus Ada Contoh Nabi Salah Kalau itu Ada Contoh Dari Nabi Saya Yang Pertama Dan Kita Yang Pertama Mengamalkan Ini Kalau Ada Contoh Dari Nabi Kita Siap Mengamalkan Itu Karena Mungkin Karena Kita Yang Belum Tahu Dalilnya Kita Yang Belum Tahu Dalilnya Kita Enggak Berani Mengamalkan Itu Karena Belum Tahu Dalilnya Takut Kalau Salah Apakah Sikap Yang Seperti Ini Keliru Prinsip Seperti Ini Keliru Keliru Enggak Kira Takut Kalau Nanti Salah Keliru Pak Itu Kan Merubah Tradisi Merubah Syariat Misalnya Oh iya Yang Kedua Untuk Anak Lahir Itu Untuk Anak Lahir Itu Seperti Syih Nasuh Al-Bani Menduifkan Hadis Adhan Di Telinga Tanah Komar Di Telinga Kiri Walaupun Dihasankan Dan Dibatul Ibn Qayyim Al-Jawzi Rahim Allah Jadi Ada Yang Memakai Ada Yang Tidak Memakai Ya Kalau Ada Riway Seperti Itu Boleh Silahkan Baca Anda Yang Berpendapat Hadis Hasan Boleh Dipakai Menggok Tapi Kalau Berpendapat Doe Tidak Pantai Dipakai Dimonggok Kalau Ada Dalil Tapi Kalau Sama Sekali Tidak Ada Dalil Atau Hanya Sebenar Buatan Itu Yang Kita Tidak Tidak Bisa Mengamalkan Seperti Itu Ada Yang Lain Yang Tadi Nombor Tadi Ketika Akan Ada Membaca Pada Prinsipnya Sama Dengan Jawaban Tertama Kalau Ada Contoh Kita Siap Dan Yang Pertama Akan Mengamalkan Tapi Kalau Hanya Sebeti Istiqsan Siapa Yang Membaik Baikan Sesuatu Suka Nek Iki Ape Iki Ape Iki Ape Nge Nge Sesuatu Padah Belum Tau Dalil Fakat Syaro Kata Beliau Sungguh Dia Telah Membuat Syariat Sungguh Dia Telah Membuat Syariat Syariat Bahkan Imam Malik Rahimahullah Ta'ala Mematakan Malik Tada Bid'atan Malik Tada Bid'atan Siapa Yang Mengadakan Suatu Amalan Barumu Dalam Islam Ini Yang Tidak Dicontoh Nabi Sesuatu Dan Dia Pandang Baik Dia Telah Menuduh Nabi Muhammad Khiarat Dalam Islam Sebab Apa Nabi Kalau Seandainya Itu Baik Dan Diamalkan Dan Dicontoh Nabi Selam Tentu Apa Itu Nabi Telah Ajarkan Kalau Nabi Tidak Ajarkan Dan Tidak Ada Tenung Sampai Kepada Kita Diamalkan Oleh Kita Berarti Nabi Viana Ada Permasalahan Yang Tidak Disampaikan Nabi Contohnya Seperti Tadi Oh Dalam Azar Misalnya Ada Ada Salat Seperti Ini Misalnya Kalau Misalnya Tidak Ada Nabi Salah Berarti Apa Menurut Nabi Viana Karena Tidak Disampaikan Itu Padan Itu Baik Yang Ketiga Sesuai Dengan Yang Diucakan Ma'adri Ya Asturatu Ba'idun Nah Sudah Kita Baca Asturatu Ba'idun Ya Data Diuca B Explain Diuca 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 Terima kasih.